Eng Jiao Wong Jilid 14. Kui Lyong Tek menurut, ia bawa catatannya berikut nah ia somplak ke depannya Kian Hou untuk dibubuhi, bukan dengan alat tulis, hanya dicap dengan cap tangan dan kaki. Oh kain periksa cap itu, yang telah dibawa ke depannya. Kian Kian Hou, tanya dia, kau sudah langgar tujuh aturan, tahukah kau hukuman apa kau bakal dapat? Tanda petik. Tak lebih tak kurang hukuman mati dengan memecah tubuh menjadi tujuh sahut Kian Hou dengan sewajarnya saja. Hello, aku tahu, akan sia aku mohon suatu apa kepadamu, aku satu laki sejati, aku berani berbuat, aku berani bertanggung jawab akibatnya, ada kepala mesti ada ekornya, sampai pada waktunya aku. Tak mundur setindak juga. Sekarang kau jangan pusing lagi, serahkan golok padaku, nanti aku habiskan jiwaku sendiri. Oh kain tertawa dingin. Aturan perkumpulan bukannya permainan belaka katanya. Jikalau kau diijankan bunuh diri, kita semua seperti juga mengabdomi ketua kita, kita bisa dituduh tidak adil menjalankan pemeriksaan. Kau harus mengerti, aku si orang Shio adalah orang paling jujur. Kau sudah langgar tujuh macam aturan, kau mesti jalankan tujuh macam hukuman, supaya kau bisa dibuat contoh oleh sekalian saudara kita. Jikalau aku turuti kau, maka nanti boleh terjadi, boleh kita puas lakukan pelbagai kejahatan, hukumannya toh melainkan satu kali mati. Dalam perkumpulan kita, tak izinkan adanya semacam kejahatan, yang ada sesuka hati sendiri. Kau lakukan semacam kejahatan, kau mesti terima semacam hukuman, perhitungan mesti dilakukan dengan jelas, satu per satu, jadi tidak ada sisanya, tak ada kehutangan. Nah, Kiang Kian Hou, kau terimalah hukumanmu di depan Chowosu. Lantas hakim ini berpaling pada Xiao Chun dan memerintah loloskan kedua tangannya. Dengan lantas, dengan goloknya Xiao Chun tabas tambang pengikatnya Kian Hou, hingga kedua tangannya dia ini bisa dipentang, digeraki. Segera juga, dengan nyaring, Oh Ken kata pada terdakwa itu Kiang Kian Hou, kau mengertilah. Kalau sekarang kau masih memikir untuk hidup, itu artinya kau cari mati sendiri. Tengok aku bertujuh saudara, apa yang kami cekal dan apa yang ada di tubuh masing-masing. Kau lihat. Lantas ketua ini menunjuk pada saudaranya. Kiang Kian Hou coba memandang tujuh-tujuh itu, ia nampak kecuali senjata tajam di tangan sebelah, di tangannya yang lain, mereka masing-masing siap sedia juga berbagai senjata rahasia. Jadi umpama kata dia mencoba menyerang atau lari, tak dapat ia lolos dari berbagai senjata itu. Dengan tunduk, kau cuma terima hukuman tujuh kali Oh Ken menyambungkan, tetapi apabila kau coba bikin perlawanan kau akan merasai bacokan seratus golok atau sedikitnya sembilan puluh sembilan kali. Atau pertama saja aku menjadi ketua pengadilan. Kiang Kian Hou tidak lagi kelihatan kepala besar seperti tadinya. Oh tujuh, Kiang Kian Hou bukannya bangsa yang tak tahu malu, kata ia sambil manggut. Aku tadinya percaya, biarlah aku terima budimu untuk dilain penitisan, siapa tahukah sebenarnya ada demikian busuk dan kejam, baharulah sekarang terbukti tepatnya julukanmu Tiatsim Oh Ken sehati besi. Inilah rupanya disebabkan pembalasan untukku sudah tiba saatnya. Sekarang kau boleh lakukan apa yang kau suka. Kiang Hou turunkan kedua lengannya, tak mau dia geraki itu, akan perbaiki jalan darahnya. Ketika itu, kecuali Oh Ken, semua enam pasang metu dari tujuh lainnya tak ada satu yang berkesip. Mereka semua tahu, walaupun siang tahu Niao telah terbelenggu kakinya, namun ilmu silatnya sesungguhnya ada sangat lihai. Jikalau mereka bertarung satu sama satu, sekalipun Oh Ken sendiri, dia tak akan menang di atas angin. Oh Ken sudah lantas jemput segabung hiu, yang ia terus sulut dia pililin, mulutnya kemak kemik, entah apa yang diucapkan. Kemudian segabung hiu itu tiga kali ia angkat dan kibaskan ke muka Sin Chie, sesudah mana, dengan tiba-tiba ia banting ke lantai, hingga apinya munkrat meletik keempat penjuru dan asaknya mengepul. Gerakannya ini disusul dengan bentakannya yang nyaring pengkhianat Kiang Kian Hou, terimalah hukuman yang kelima, ditabas sebelah lenganmu. Belum sampai Oh Ken tutup mulutnya, Cho An In Yan Chu Lao Chong sudah loncat ke belakangnya Kiang Kian Hou dan tabas sebelah tangannya orang itu. Kiang Kian Hou menjerit, tapi ia ada sangat kuat. Ia loncat ke arah Lao Chong dan ulur sebelah tangannya yang masih utuh. Lao Chong berkelit, tapi ia kalah sebet, sehingga jari tangannya Siang Tauniau mampir dan nancap pada punduknya. Melihat adik angkatnya dalam bahaya, ketua Gak Yang Sem Niau, Pong Hao Ocho, jadi sangat kaget dan loncat maju sembari membabat kutung lengannya Kiang Kian Hou, yang sesudah keluarkan jeritan, lantas rubuh pingsan. Di lain pihak, Lao Chong juga rubuh dengan pundak berlumuran darah dan ditolong oleh kawannya. Setelah Kiang Kian Hou sedar lagi, Heng Tong Tocu perintah dialankan terus hukuman, yaitu membacok tubuhnya Kiang Kian Hou jadi tujuh potong. Sesudah beres, Oh Ken lantas pasang Hiyo lagi. Kita tengok kepada Maliong Jiang yang menonton dari tempat persembunyiannya. Maliong Jiang cemburkan diri dalam dunia Kang Hou sejak umur 19 tahun, baharu pada 5 tahun yang lalu, ia masuk jadi anggota Hang Bwee Pang. Pengalamannya sudah banyak, hebat dan tidak hebat, tetapi pemandangan malam ini adalah pengalamannya yang pertama yang terhebat. Maka, mau atau tidak, ia jadi jemuh sendirinya terhadap Hang Bwee Pang. Liong Jiang sedang terbengong ketika angin dingin samber ia, hingga ia sadar dengan tiba-tiba, ia bergidik. Ia sedang jalankan tugas, tapi ia ketungkulan nonton, sekarang orang lain sudah selesaikan kewajibannya, ia masih berdiri menjublek di situ. Bagaimana apabila ia dipergoki Oh Weekend, tujuh yang telengas itu? Maka tidak tempo lagi ia putar tubuhnya, ia berlari di jalan yang sukar itu, untuk balik ke tempat penjagaannya. Beruntung ia sampai dengan tak kurang suatu apa, hatinya lega bukan main. Berdiri di tempat tinggi, Liong Jiang mengawasi ke arah kuil. Ia tak dapat lihat bentuknya kuil, yang terlihat hanyalah sinar api yang molos dari tembok yang gempur. Api masih ada terang penghuni kuil pun masih ada. Ia tidak mengerti mengapa, sesudah tugas selesai, rombongannya Oh Weekend masih belum angkat kaki. Bukankah urusan, di kian hao otian ada penting dan tak dapat diabaikan? Bagaimana apabila urusan itu sampai gagal? Ia ibuk sendirinya, ia ada seorang sebawahan, ia tak bisa banyak bicara. Ia pun tidak berani tinggalkan tempat penjagaannya itu kecuali dengan perkenannya Oh Weekend. Terus ia mengawasi ke kuil, sampai sinar api mulai suram. Tiba-tiba, matucu demikian satu suara. Suara itu tidak terlalu keras, akan tetapi Liong Jiang sedang menjublek, ia kaget sampai ia mengeluarkan keringat dingin, akan tetapi ia masih ingat untuk loncat setumbak lebih sesudah mana ia berpaling. Siapa? Ia menegur. Aku chosem, tucu, sahut suara orang yang baharu datang itu. Untuk apa kau datang kemari? Liong Jiang tanya pula, hatinya tetap kembali. Aku diperintah Oh Chuchu untuk beritahukan pada Chuchu bahwa semua Loosu sudah berangkat lebih dahulu, ada di itu Chuchu dititahkan kau pergi ke kuil San Sin Byo guna benahi semua barang sembah yang, sesudah mana Chuchu dipesan untuk menyusu lekas ke Kian Ha Ootian, chosem menerangkan. Liong Jiang mendongkol mendengar keterangan atau titah itu. Kenapa semua sudah lantas berangkat? Kata ia pada anggota itu. Kenapa orang tak bisa menantikan aku untuk sesaat saja? Kalau kau tidak datang kemari, tentulah aku akan menunggu di sini seantara malam. Tentang itu aku tidak tahu suatu apa, sahut chosem. Baiklah sekarang tujuh lekas pergi ke kuil, untuk kemudian menyusul mereka. Baik, mari kita pergi kata Liong Jiang yang masih mendeluh. Maaf, silahkan Chuchu pergi sendiri jawab chosem. Aku masih bertugas untuk pergi ke sungai di Liusietun untuk menitahkan penjaga di sana pun berangkat pulang. Oh Chuchu pun larang aku pergi ke kuil, dari itu aku tidak berani langgar titah. Nah, aku berangkat, Chuchu. Dan anggota ini segera menghilang di tempat gelap. Dengan terpaksa, Liong Jiang pergi ke kuil, yang telah jadi kosong, di sana tinggal sisa dua batang lilin, karena yang lainnya sudah padam semua. Yang ada ini pun berkelak-kelik antara siuran angin, nampaknya segera akan padam juga. Suasana sungguh menyeramkan walaupun Liong Jiang ada seorang kengowulung. Di depan matanya segera berbayang kejadian hebat tadi. Ia sungkan masuk ke dalam kuil, tetapi ia telah dapat tugas, atau ia akan langgar perintah, maka mau atau tidak, dengan kertek gigi ia bertindak masuk. Apabila ia takut masuk, ia juga akan ditertawai kawannya. Di atas meja terletak alat sembah yang berikut kertas merah penutup Xin Chi Ye. Suasana sungguh menyeramkan, hatinya. Liong Jiang menjadi gentar, hingga ia jadi ingat kepada saitan. Hatinya tengah berkebat-kebit, tiba datang siuran angin yang memadamkan lilin sebelah kiri hingga ia terperanjat. Apakah Hong Tsu Chu mestikan aku singkirkan segala bekas ini, yang tak dapat dilihat oleh orang luar? Laong Jiang beragu sendiri. Lilin tinggal sebatang, baiklah aku besarkan yang satu lagi. Dan ia mengolah sumbuh lilin itu. Kemudian ia berdongak memandang ke atas. Langit kuil itu ada rendah. Ia bemenah dengan cepat, ia tumpuk semua puntung lilin, juga kertas lainnya, yang tak diperlukan lagi. Setelah mana, ia sulut itu semua, hingga api lantas berkobar besar, membikin ruangan itu jadi sangat terang. Sesudah itu, ia gendol bungkusannya, ia bertindak keluar dengan cepat. Ketika ia sampai di luar pekarangan di mana ia menoleh, ia melihat api masih menyala besar. Api masih tertampak ketika ia sudah mendekati tepi sungai, asap kelihatannya tak mengepul keluar. Ia lantas jalan terus sampai di tepi sungai di mana ia melihat sebuah perahu kecil, yang memakai. Tengoleng kaumnya sendiri, tetapi setelah ia memberi tanda bukan orangnya sendiri yang sahutinya. Dua anak buah yang layani ia bicara, rupanya mereka ada dari Soan Hao. Nyata itu adalah perahu yang diperintah menantikannya. Sungguh semua tuju itu, licin sekali, pikir Leong Ji yang anehnya, Kenapa Gui Susyok terus bungkam, tak sedikit pun dia mau perhatikan aku? Ia mengikut perahu kecil ini untuk pergi ke Kian Hao Otian. Ketika ia lewat di Si Hao, ia mampir untuk salin pakaian. Karena ini, tempo ia sampai di Kian Hao Otian, ia terlambat. Ia ingin melihat, ia tidak langsung pergi ke kedua perahu dengan tempel perahu kecilnya itu. Ia mendarat, ia suruh perahu itu kembali, kemudian ia hampirkan kedua perahu. Ia berlaku hati-hati. Pertama ia naik ke perahu yang di belakang, di sini tidak ada orang, tidak juga bungkusan mayatnya Kian Hao. Ia lalu pergi ke perahu yang kedua. Ia tidak dapat pergoki Eng Kiao Wong dan Ban Li Utong, karena mereka ini telah dahului melihat dia dan lantas umpatkan diri, kemudian mereka mengintai pula sesudah dia masuk ke dalam perahu akan menghadap Ou Ken, hingga dua jago Ho Ai Siang itu kenali, dia adalah pecundang mereka. Aku terlambat. Apakah Cheong Wai Loosu sudah berhasil demikian? Ia tanya. Ia anggap, karena ia ditinggal, orang tentu sengaja dahului ia untuk tawan musuh di hotel, supaya mereka bisa agulkan diri di depannya. Oh, kanawasi ketua cabang ini? Ia tidak menjawab. Adalah Lo Chi Chin Pang, yang khawatir Hang Tong To Chu itu gusar, terus kalah pada keponakan muridnya. Kami masih belum bekerja, kami pun sampai di sini belum lama, karena tadi, di tengah jalan, mendapat sedikit kelambatan. Kau lihat, bukankah Ou Chu Chu sedang dengar laporannya Song Ji Yee? Kita perlu keterangan, obat pules sudah digunai atau? Belum, atau apakah rahasia kita tidak bocor? Bagus kau telah kembali. Sekarang marilah kita berangkat sama. Chin Pang menganggap, dengan campur bicara, ia sudah redakan suasana. Akan tetapi, justru ia baharu tutup mulutnya, atau Ou Ken telah menegur Leong Jiang. Kau seharusnya sudah kembali siang demikian teguran itu. Leong Jiang terkejut sampai mukanya menjadi bersemu merah dengan tiba-tiba. Ia menyangka bahwa ia telah dipergoki ketika tadi ia mengintai dahulu ke perahu yang di belakang. Tapi ia mengerti, ia sebenarnya tidak membuang tempo lama, maka ia tenangkan diri. Aku kembali langsung dari Chit Seng Tong, ia jawab. Hektometer, Ou Ken perdengarkan pula suaranya, sesudah. Mana, ia berbisik terhadap Gwi Chin Pang, yang duduk di sampingnya, di meja dekat pembaringan. Ia pun mengangkat cawan teh untuk cegeluk airnya. Ia duduk di sebelah kiri, tubuhnya miring, mukanya hadapi jendela kanan di luar mana justru ban Liutong sedang mengintai. Liutong anggap biasa saja yang Ou Ken berbisik kepada Chin Pang, akan tetapi ia tampak perubahan air muka orang, ia curiga. Ia pun lihat, diam-diam orang si Ou itu tunjuk dua jari tangannya terhadap kawannya itu. Selaka, rupanya tua bangka ini telah dapat pergoki aku. Liutong menduga. Segera lebih jauh ia tampak Ou Ken kedipi Chin Pang, tangan kirinya yang memegang cawan teh digeser, untuk alingi tangan kanannya, yang bergerak ke tinggangnya di mana ada tergantung sebuah kantong kulit. Selaka, dia mau gunai senjata rahasia pikir Liutong. Entah Suheng sudah engah atau belum, aku mesti beri tanda padanya. Selagi jago kuya info ini berpikir, dalam sedetik saja Ou Ken sudah bergerak. Awas dia berseru seraya tangannya terayun. Heng Tong Cucu dari Hang Bue E Pang ini menyerang dengan peluru besi, Tia Tan Wan, serangannya disusul dengan menyambernya panah tangan dari Gui Chin Pang, yang bergerak tak kalah sebatnya. Kedua senjata rahasia itu mengarah ke lubang jendela-jendela kiri dan kanan. Siok Beng Sin ia luput dari serangan karena ia sudah siap. Ia tidak mencelat ke darat, ia pun tidak naik ke tihang layar, di sebelah itu, sebelum mengasih tanda pada Suhengnya, ia tidak mau tempur dahulu musuhnya itu. Maka itu, ia mengundurkan diri ke belakang perahu, ke buntut perahu, akan menyembunyikan dirinya di penggayu kemudi. Sambil bersembunyi ia pikirkan Suhengnya. Ia merasa pasti Suheng itu pun luput dari bencana seperti ia, karena ia dengar nyata, dua senjata rahasia jatuh ke air. Segeralah perahu bergerak itulah tanda musuh sudah beraksi. Beberapa orang keluar saling susul, sesuatunya ada membawa senjata masing-masing. Mereka mulai mencari musuh mereka, antaranya ada yang memeriksa wungan gubuk perahu. Oh Kan dan Gui Chinpang pergi ke perahu kedua setelah mereka selesai geledah perahu pertama. Di sini pun mereka tidak peroleh hasil. Bagaimana, Gui Tsu Chu ketua pengadilan itu tanya. Aku percaya kita tak kena dirubuhkan, karena aku telah melihat nyata orang intai kita. Memang Anu sudah menduga tentang kedatangan musuh kita ini. Bukankah tadi, ketika Matsu Chu baharu sampai, aku sudah lantas tegur dia bahwa dia seharusnya sudah sampai siang. Tapi Matsu Chu bilang bahwa dia baharu saja sampai. Sebelumnya Matsu Chu datang, aku rasakan perahu miring sedikit. Kalau aku sudah berdiam saja, aku khawatir aku menduga keliru. Sekarang ternyata benar ada musuh telah datang kemari. Musuh itu lihai, jikalau tidak, tidak nanti dia, atau mereka, luput dari senjata kita. Mereka selamat, inilah aneh. Sungguh aku sangsi ada orang demikian gesit. Jangan malam, ini kita bakal rubuh di kian hao o tian. Selagi berkata demikian, oh kian sudah kembali ke dalam perahunya dan duduk sambil jatuhkan diri, ia ada uringan. Semua orang sudah berkumpul pula di dalam, karena penggeledahan mereka berhasil nihil. Sekarang mali Yongji yang lihat tegas, di antara mereka tidak ada gag yang semniau tidak ada juga bungkusan besar dari mayatnya ki yang kian hou, dari itu ia percaya tiga orang itu mestinya ada punya tugas lain atau mereka telah ditempatkan di suatu tempat terpisah. Kembali ia insaf kelicinannya Oh Weekend. Ia anggap lebih baik ia bungkam terus, karena ada sangat berbahaya akan berurusan kepada ketua pengadilan yang licik itu. Setelah itu, Oh Weekend lanjutkan pertanyaannya kepada Song Jiye. Ia tanya ada berapa jumlah musuh di hotel. Sama sekali empat, dua tua-dua muda, Sahut Song Jiye. Dari yang tua, yang satu adalah Eng Chiawong, ketua dari Hoa Yangpei, dan yang satu lagi-lagi Shiban, entah apa namanya. Kedua pemuda adalah muridnya mereka ini. Pergilah, di sini sudah tidak ada urusan bagimu, kata Ong Kian sambil menggoyangkan tangannya. Sekembalinya kau ke hotel, jangan kau hunjukkan romen bingung atau khawatir, berlaku secara biasa saja, kau tetap awasi gerak-geriknya dua orang tua itu. Song Jiye undurkan diri dengan cepat, benar hatinya lega, tetapi ia maskul. Ia takut berdiri di depannya ketua pengadilan itu, yang wajahnya menyeramkan. Ia kembali ke hotelnya dengan ambil jalan kecil yang tadi. Ong Loosu, baik kita tak usah perdulikan tadi kita berhadapan dengan musuh atau bukan, berkata Gui Chinpang. Kita sudah ambil ketetapan akan menemui pemimpin dari Hoa Yangpei, marilah kita lekas pergi ke Hawi Kiam untuk dapatkan kepastian. Ong Kian ada tidak puas, hatinya pun tidak tenteram. Tidak salah lagi bahwa tadi ada orang mengintai mereka tetapi ia heran, serangannya tidak berhasil dan orang bisa menghilang demikian cepat, bekasnya pun tidak ada. Menurut kalangan Rimba Persilatan, teranglah sudah bahwa dia bukannya tandingan orang tak terlihat itu, dan sudah selayaknya dia mesti tahu diri dan mundur sendirinya. Akan tetapi sekarang dia ada di depannya Gui Chinpang dan Mali Yong Jiang, ia malu untuk mundur teratur. Baiklah akhirnya ia jawab. Sebenarnya urusan kita ada sangat penting, apabila kita ayalan, bukti kepercayaan kita nanti jadi rusak. Sehabisnya menemu tua bangka yang jauh itu di Hau Ki Tiam, kita mesti segera berangkat pulang. Satu kali barang bukti kita rusak, tak bisa kita memberi bukti lainnya lagi. Jawaban itu ada bagaikan titah, maka semua orang lantas rapikan dandanan mereka. Orang pakai bungkusan kepala kain minyak, juga pakaian dalam, pakaian luar adalah cita biasa. Begitu lekas orang selesai dandan, Aukin menitahkan Mali Yong Jiang pergi memanggil empat anak buahnya untuk ia berikan titahnya. Dia sebenarnya telah dapat pinjam sebuah perahu lain, yang memuat Lao Chong yang terluka, dan Tong Hao Ocho dan Liu Hongqiu, yang membawa mayatnya Qiang Qianhou. Gak yang Sam Niao itu diperintah berangkat lebih dahulu, mereka dipesan, siang singgah, malam berlayar, nanti ia sendiri sehabisnya hadapi Eng Jianhuong, akan menyusul terus, ia percaya ia akan dapat menyandak, untuk nanti mereka berangkat sama pulang ke Gantong San. Maka itu, di situ ditinggal cuma empat anak buah. Adalah aturan dari Hang Buie Pang, jikalau si pemimpin sedang bicara, anak buahnya mesti mengundurkan diri, mereka dilarang mengintai atau mencuri dengar, atau kalau satu anggota diperintah menjaga, kecuali dengan pesanan, dia tak boleh tinggalkan tempat penjagaannya. Demikian kali ini, empat anak buah itu diperintah mengasuh di perahu kedua, di belakang perahu. Oong Can senantiasa berlaku waspada, apapunnya ia sedang hadapi musuh istimewa. Leong Ji yang terima perintahnya Oong Can, dari luar perahu ia memanggil anak buah, untuk mereka bawa air teh, akan tetapi, dua kali ia memanggil, ia tidak dapat jawaban, hingga ia jadi mendongkol. Kurang ajar anak buah ini kata dia, pasti mereka sudah pada tidur. Ia pergi ke belakang perahu. Penerangan masih menyala, akan tetapi perahu itu kosong. Ah, tentu mereka pergi ke perahu belakang, pikir ia, yang terus pergi ke perahu yang kedua, sembari memasuki perahu itu, ia kembali memanggil. Tetap ia tidak peroleh penyahutan, hingga ia sampai di belakang perahu, di mana ia dapatkan empat anak buahnya, sedang rebah teringkus dengan mulut tersumbat, hingga bukan kepalang kaget dan herannya. Oh lo osu, lekas kemari ia berteriak. Teriakan itu dapat, didengar nyata, Oh Can beramai segera lari mendatangi. Mereka pun terperanjat ketika melihat konco mereka itu mati kutunya. Siapa ringkus kau? Tanya Oh Can setelah ia menyingkirkan sumbatan pada mulutnya masing-masing. Tiga anak buah tidak tahu apa, katanya tiba-tiba mereka merasa ada yang totok, lantas mereka rubuh pingsan, tapi yang kesempat masih bisa lihat bahwa penyerang mereka ada satu imam tua. Aneh, pikir Oh Can. Demikian juga anggapan yang lain. Di sini mereka bukan berhadapan dengan yang jauh. Jadi ada satu musuh lain, yang lihai. Mereka pada berdiri bengong dengan pikiran kusut. Ban Liu Tong ngumpatkan diri dikemudi sehabisnya dia diserang dengan senjata rahasia. Selagi sembunyi, ia terus pikirkan yang jauh, karena terus ia tidak lihat suheng itu. Ketika Oh Can semua kembali ke dalam perahu, ia pergi ke depan. Di sini pun suheng itu tidak ada. Maka ia terus loncat ke darat akan mencari di situ. Ia memandang. Kesekitarnya, terutama ke arah barat utara. Ia lari ke arah ini kapan ia tampak satu bayangan berkelebat keluar dari balik pohon yang liu. Ia pun perdengarkan suara suitan jari tangan yang dimasukkan ke dalam mulut. Ia dapat jawaban yang serupa. Segera ia lari lebih cepat untuk mengwampirkan. Bertemulah ia kepada suhengnya. Lantas mereka berkumpul di semak yang lebat untuk pasang ngomong. Eng Jiao Wong sedang mengintai di jendela kiri apabila ia saksikan sikap mencurigai dari Oh Can. Selagi ia niat memberi kisikan pada Ban Liu Tong, ia merasa ada kebutan enteng pada pundaknya. Di tempat sempit seperti itu, ia tidak bisa berkelit sambil jauhkan diri, terpaksa ia gunai koai bong hoan in atau ular naga jumpalitan dan kim liong tem jauh atau naga emas sulur cengkeraman, untuk melindungi diri. Atas ini, ia tampak satu bayangan mirip dengan hembusan gulungan asap hitam, melesat ke tepi, jauhnya empat tumbak lebih. Ia heran tetapi dengan niat hao o chengtian, bagaikan burung hao o serbu langit, ia pun lompat menyusul akan kejar orang itu, yang lari terus. Dia ada punya peryakinan empat puluh tahun lebih, ia tidak dapat susul bayangan itu. Di lain pihak, sehabisnya dia lompat, panah tangan dari dalam perahu telah samber ia, ia dengar jatuhnya senjata itu, tentu saja ia lolos dari ancaman bencana itu. Mengertilah ia bahwa bayangan itu sudah lindungi ia secara istimewa. Tak sempat ia kembali ke perahu akan tengok saudaranya, segera ia susul bayangan itu. Ia masuk ke tempat lebat walaupun ia ingat peribahasa kaum kengong, pantangan untuk mengejar masuk ke dalam rimba. Ia jadi lebih berani, karena ia tak sangsi lagi bahwa bayangan itu bukanlah musuh. Tapi sia saja ia mengejar, ia mencari, bayangan itu lenyap terus. Pasti dia ada seorang dari angkatan tertua, Bulim Chian Pua Se, ia menduga. Sayang Cu Inem Cu tidak ada di sini, kalau dia ada, dia pasti dapat mengenalinya. Ia menoleh ke belakang, ia dapatkan bahwa ia sudah terpisah jauh dari perahu, maka tidak bersangsi lagi ia perdengarkan suaranya yang nyaring Tai Hiap tidak dikenal, aku Ong Chuliong sangat bersyukur untuk bantuanmu, maka tolong kau perlihatkan diri. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu, Seng Malam tetap sunyi. Percaya bahwa orang tak ingin menemui ia, Ong Chuliong putar tubuhnya buat kembali ke perahu, untuk cari sutei-nya. Baharu ia keluar dari tempat lebat, atau dari sampingnya ia dengar suara nyaring dari seorang tua ketua dari Hoa Yang Pei, Hang Bue dan In Hang masih berada di tangan penjahat, jangan kau pandang musuh terlalu enteng, jangan kau memperdalam permusuhan. Ketahuilah, urusan di Cap Jialian Hoan Oada sangat sulit, dari itu kau mesti berhati-hati. Nah, sampai di Ceng Hang Po. Selagi orang bicara, Hang Jiao Weng segera menoleh, rasanya suara itu tak jauh dari ia, tapi setelah menoleh, suara itu terpisah jauh, seperti naik di atas pohon, lantas lenyap. Ia sudah lantas loncat menyusul sambil berseru Eloo Chiam Po Se, tunggu dahulu, aku hendak bicara sia saja, ia tak dapat menyandak, tidak peduli ia ada sangat gesit dan ia telah gunai antarok kepandainya mengentengi tubuh. Ia lihat orang lari ke tepi kali dan lompat ke air, untuk menghilang di seberang. Jago Ho Aisyang ini mengerti bahwa orang sudah gunai tengpeng to suwi atau ilmu berlari di atas air, ilmu mana, dalam golongan Lempi dan Pakpei, Selatan dan Utara, sudah jarang sekali ada yang mengerti. Karena ini, ia lantas menduga, orang lihai itu mesti salah satu keng tim sutai dari si Gakpei serta Tu Chiai Tai Su dari Hang Te Kuan atau Yan Tiao Siang Hiap dan Tia Soto Jin dari pihaknya. Hal ini membuat ia girang karena nanti di waktu memasuki Cap Chiai Lian Ho An O, dia bakal dapat bantuannya orang pandai. Karena ini, segera ia keluar dari rimba akan kembali ke perahu. Justeru itu, ia dengar suitan dari Ban Li Utong, ia lantas hampirkan sutai itu, hingga mereka jadi berkumpul, dengan keduanya bisa saling menuturkan pengalamannya masing-masing. Li Utong pun girang mengetahui hal munculnya orang pandai tak dikenal itu. Setelah mana, keduanya kembali ke perahu musuh, untuk berikan pengajaran, agar musuh tidak berani pandang enteng pada mereka. Dalam suasana sunyi mereka naik ke perahu yang kedua. Mereka lihat, cahaya api, dengan begitu, mereka lihat juga empat anak buah yang teringkus dan mulut tersumbat. Mereka bisa duga, itu adalah hasil kerjaannya si orang pandai tadi, yang rupanya datang ke situ selagi mereka berdua pasang ngomong di dalam rimba. Li Utong ingin dengar keterangannya anak buah itu, ia minta suhengnya pergi keluar, untuk berjaga, tetapi belum sempat ia menanya, ia sudah dengar suara panggilan berulang. Itulah panggilan Ma Li Yong Jiang. Lekas keduanya mengumpatkan diri seraya memasang mata. Mereka kenali Li Yong Jiang. Dan, sesudah Tsu Chiu Shima ini teriaki Owi Ken, mereka lihat munculnya Heng Tong Tsu Chiu itu bersama rombongannya. Begitulah Hong Ken, yang merasakan dirinya paling malu, karena dihadapannya Ma Li Yong Jiang ia nampak kejadian aneh dan hebat itu. Kau jaga di sini, akhirnya ketua pengadilan ini pesan anak buahnya itu. Apabila ada terjadi suatu apa, segera kau berikan tanda. Ia percaya, karena letaknya Hau Ki Tiam tak terlalu jauh dari peraunya ini, dari sana mereka bisa dengar apabila datang pertandaan dari sini. Setelah itu, dengan berot, mereka keluar dari perau kedua ini. Begitu lekas mereka memandang ke arah perau mereka, perau yang pertama, mereka tercengang dan kaget, akan akhirnya Hau Ken membanting kaki. Dari jendela perau kelihatan asap mengepul dan api berkobar. Oh, Pit Hu celaka, dia berani bakar perahuku diam menjerit. Ia mengejut diri akan loncat ke depan, hingga ia tampak nyata, api memakan jendela kiri dan kanan dan minyak terbakar memberi bau nyata. Xiao Pio Liang Xiao Jun, yang lompat menyusul, sudah lantas mencari beruntuk siram api yang sedang menyala itu. Dengan empat atau lima kali seblok, jendela kiri dapat dipadamkan, sedang di kanan, empat anak buah adalah yang bekerja, karena mereka ada anak perau, mereka bisa bekerja dengan sebat. Setelah Ong Can semua masuk ke dalam perau, mereka dapatkan pembaringan berikut kasur dan sepreinya pada hangus terbakar dan sisanya basah dan lantai perahu penuh minyak dan air. Ia mengarti, di waktu hujan begitu, musuh tentu tahu api sukar berkobar, dari itu, telah digunakan minyak dan lilin sebagai umpan. Ketua pengadilan Hang Bwe Pang ini melotot dan kertek gigi. Kebakaran itu ada hasil buah pikiran dan kerjaannya Ban Li Utong, sedang Eng Jau Wong tadinya kurang setuju, Su Heng ini hendak taati pesan penolongnya untuk tidak perdalam permusuhan, tetapi Li Utong sangat jemuh karena orang telah gunai bonghon yoh, hingga hampir diaruhu di tangan rombongan manusia keji itu. Selagi orang repot padamkan api, Ban Li Utong sembunyikan diri di atas tihang layar dan Eng Jau Wong umpatkan diri di samping perahu. Bahna gusar dan ibuknya, rombongan Owik Can sampai lupakan kebiasaan yang mesti dilakukan di saat serupa itu, Yalan memecah kawan, sebagian buat padam kena api sebagian pula untuk cari musuh. Mereka justru repot dan akhirnya kumpul di dalam, maka dua musuh mereka jadi bisa bekerja dengan leluasa. Dengan tangannya, Eng Jau Wong menunjuk pada Ban Li Utong, lalu ia menunjuk lebih jauh ke perahu kedua, kemudian ia sendiri melompat ke perahu yang kedua itu. Perbuatan ini diturut segera oleh Seng Sutae. Siok Beng Sin Ie telah berkeputusan akan musnahkan kendaraan air musuh ini. Ia masuk ke dalam, ia tidak dapati bahan api, maka ia kata pada saudaranya Su Heng, tunggu sebentar, aku hendak cari serupa barang dan terus ia pergi keluar, ke belakang perahu. Di sini ia dapatkan setahang minyak Mo Aye U, beberapa batang lilin dan lainnya, yang mudah terbakar, ia bawa itu kembali ke dalam perahu, minyaknya lantas ia tuang, di atasnya ia tumpuk kertas, sesudah mana, ia nyalakan ulin. Secara demikian, api berkobar dengan cepat, mereka sendiri lantas lari keluar, loncat ke darat di mana mereka cari tempat sembunyi masing-masing untuk menonton. Sekali ini, api benar besar, sekejap saja jendela kiri dan kanan kena dirembet terbakar. Oh Ken mendongkol dan gusar bukan kepalang karena perahunya dibakar. Oh Lo O Su, berkata Maliong Jiang, melihat kejadian ini, terang Eng Jauweng sedang tantang kita. Aku percaya, Bong Hon Yuh kita sudah tidak mempan terhadap musuh, sekarang mereka tentu berada dekat kita. Biarlah anak yang mengurus perahu ini, mari kita mendarat untuk cari mereka, apabila mereka tidak ada di sini, kita terus pergi ke Hau Ki Tiam. Pasti sekali malam ini tak dapat kita berdiri bersama musuh kita itu. Tanda petik. Baharu Liong Jiang berkata sampai di situ atau satu anak buah yang pergi keluar untuk timba air, berseru lo Su semua, lekas keluar. Lihat, perahu kedua pun terbakar. Oh Ken merasakan diri seperti disambar petir, kupingnya seperti ketulian, sampai hampir saja kedua kakinya tak dapat menahan tubuhnya, karena ia hampir pingsan. Ia senderkan diri akan pusatkan pikirannya. Tapi segera, juga ia banting kaki. Ah, aku akan harus mampus kata ia kemudian. Kenapa aku jadi begini tolo? Mengapa aku tidak mencari musuh sebaliknya membiarkan dia berulang membakar perahu? Oh, gue kita telah rubuh, sayang kita pernah hidup banyak tahun dalam dunia Kang O. Selagi mengucap demikian, O kan lihat Ma Leong Jiang yang mau bertindak keluar, ia lantas menegur Ma Tuchu, kau hendak bikin apa? Mengapa kau masih dam saja di sini, apa yang mesti ditunggui? Leong Jiang mendengkol mendengar teguran itu, teguran yang ia anggap tak tahu malu. Ia insaf benar ketua pengadilan Hang Wee Pang ini cuma licik tetapi kepandainya tidak seberapa. Buktinya sekarang pihak Hoa Yang Pei telah perhina padanya tetapi dia tak berjaya. Karena ini, ia pikir tak berguna ialah deni padanya. Maka ia terus bertindak keluar, hingga ia lihat perahu yang sedang diamuk api, gemuruh suara merotok dari bambu yang terbakar, dari papan yang meletak, asapun bergulung, tetapi sukar, lantas mumbul naik, karena hujan gerimis. Mengikuti Ong Ken, Gui Chinpang, Kui Lyong Tek dan Xiao Chun sudah berdiri di luar perahu. Kui Lyong Tek berniat memutari perahu untuk cari musuh, tapi Xiao Chun mencegah. Percuma, Loosu, kata Xiao Tio Liang. Oh Loosu, benar atau tidak dugaanku, sekarang ini, kalau musuh tidak sedang sembunyi di darat, pasti mereka sudah kembali ke hotel mereka, maka menurut aku tidak perlu kita perdulikan lagi perahu kita ini, akan mengikuti pepatah biarlah, dia datang dari sungai, ke sungai dia pergi. Sekarang marilah kita mendarat, akan tempur orang Hoai yang P itu. Akur, Loosu, bagus, kau benar Oh Wekan jawab. Tak dapat aku berdiri bersama lagi dengan yang jauh si tua bangka itu lantas ia teriaki anak buahnya biarkan perahu yang kedua itu terbakar musnah, sekarang kau jaga saja perahu ini. Setelah mengucap demikian, segera ketua pengadilan ini loncat ke darat, perbuatan mana diturut oleh kawannya. Perahu yang terbakar telah terbakar terus, walaupun demikian, cahaya apinya tak dapat menerangi seluruh tepi kali. Liong yang berada di belakang tapi segera ia melompat ke depan. Susiok, kata ia pada paman gurunya, untuk pergi ke Hau Ki Tiam, mari aku yang tunjukkan jalan. Kau kenal baik tempat ini, kau boleh jalan di depan, kata Chinpang. Sesampainya di dekat hotel sebentar, jangan kau sembrono. Di sini adalah Hau Welo Osu yang pegang pimpinan, kau mesti dengar perintah. Kau ngerti? Chinpang ucapkan kata itu lebih banyak ditujukan kepada Ong Ken. Ia tidak puas terhadap kawannya ini, karena sampai begitu jauh, dia dapat kenyataan orang tidak hargai dan tak pedulikan pada Liong yang hengtong tocu itu terlalu berkepala besar dan bawa karap sendiri, hingga Chinpang sebagai pamannya Liong yang tidak dilihat metu sama sekali. Ya, Susiok jawab Liong yang atas nasihat paman guru itu, kata mana ia mengerti dimaksudkan kepada siapa. Ong Ken sedang berpikir keras, meskipun ia dengar ucapannya Gui Chinpang itu tetapi perhatian itu tidak mendapat perhatiannya. Ia jalan terus menuju ke Hotel Hau Ki Tiam. Eng Jiao Wong dan Ban Li Utong tunggu sampai orang sudah jalan belasan tumbak dengan lilin satu tanda, berdua mereka lantas menguntit. Begitu lekas sudah mendekati hotel, mereka berpencar pula, dengan bantuannya rumah penduduk tetangganya hotel, mereka coba mendahului di luar tahu rombongan musuh itu. Tak akan gampang kau sekalian memasuki hotel, kata Li Utong dalam hatinya, sesudah ia mendekati jendela hotelnya kira enam atau tujuh tumbak. Ia lihat di kiri dan kanannya ada rumah penduduk yang tak rata tinggi rendahnya, di dekat kali ada sawah ladang. Rumah penduduk itu tak teratur berbaris. Dari atas rumah penduduk, di mana ia sembunyikan diri, Li Utong melihat Ma Li Yong Ji yang jalan di muka, lalu Xiao Chun, yang ketiga Ong Chun, di belakang ia, Kui Li Yong Tek, Baharu Gui Chinpang. Jarak mereka satu dengan lain ada dua tindak kira, kecuali Chinpang yang terpisahnya sedikit jauh. Lo Osu semua, lihat di sana, itulah Hotel Hau Ki Tiam kata Ma Li Yong Ji yang selagi ia mendekati hotel tersebut, tangannya menunjuk ke depan. Li Yong Ji yang bicara selagi mereka jalan terus, mendadak Xiao Chun merandek dan mundur satu tindak. Gerakan ini tidak disangka Ong Chun, dia pun merandek dengan tiba, jikalau tidak, pasti dia kena dilanggar. Hi, apa ini ia menegur dengan menjengkol? Kata itu disusul satu samberan angin dari samping. Karena kaget, Ong Kan keluarkan seruan tertahan sambil ia berkelit mundur, senjata rahasia lewat di pipinya. Selagi ia berkelit, dari kanan menyamber rangin yang lain. Ini kali dia sempat menangkis dengan goloknya, hingga serangan dapat dirintangi, senjata penyerang jatuh ke tanah. Nyata itu bukannya senjata rahasia. Bukan kepalang mendongkolnya Ong Kan. Eh sahabat ia menegur. Kera bagaimana kau berani permainkan Ong Jaya Taya? Apakah begini caranya satu sahabat? Tanda petik. Teguran tidak dapat jawaban, hanya dari belakang ada datang dua samberan angin. Ong Kan berkelit, walaupun tanah ada licin. Ia sebenarnya gesit, akan tetapi serangan ada hebat, pundak kanannya menjadi sasaran, di antara suaranya ring, ia merasakan sangat sakit. Tapi itu bukannya senjata rahasia, hanya batu batak atau genteng. Dalam murkanya, dan khawatir kawannya tertawai ia, ia loncat ke arah rumah dari mana ia duga serangan datang. Karena musuh membokong, empat kawannya Ong Kan lantas pencarkan diri. Selagi Ong Kan sampai di depan sebuah rumah, Chin Pang lihat satu bayangan, dari samping melesat kebelakangnya ketua pengadilan itu, ia tadinya hendak memberi peringatan, akan tetapi kapan ia mengingat kejumawaannya kawan itu, ia lantas berdiam saja. Tapi bayangan itu tidak menyerang, dia hanya loncat naik ke sebuah rumah. Menampak demikian, Chin Pang susul kawan itu. Oh Loosu, apakah kau lihat barusan satu bayangan lewat di sini? Ia tanya. Ya, satu bayangan tetapi dia sangat gesit, sahut Tau Kan, dengan suara tak sewajarnya. Chin Pang tahu pasti, orang tak lihat bayangan itu, bahwa orang mendustakan ia. Mari kita pergi ke Haw Ki Tiam ia mengajak. Oh Kan hendak menjawab, atau bangsat, awas demikian satu suara, yang datang dari kanan jauhnya belasan tindak, dari mana menyambar suatu benda hitam, entah benda apa. Oh Kan lompat minggir, tangannya kiri ambil golok dari tangan kanan, ia siapkan peluru besinya, justru benda itu jatuh di dekat ia, ia loncat untuk mengejar. Begitulah ia lihat satu bayangan, yang loncat ke belakang rumah, maka ia lantas menyusul. Kemana kau hendak pergi ia membentak seraya tangannya di ayun, hingga dua buah peluru melesat saling susul. Tapi serangan itu dapat jawaban tertawa terbahak. Aha, mainkan kampak di depan ahli demikian suara. Mengejek. Kau berani adu kepandayan senjata rahasia dengan lok osu? Nah, ini aku bayar pulang. Owokan tidak lihat musuh, tahu dua pelurunya telah menyember ia, kemuka dan perut, menyember berbareng. Melihat samberan senjata rahasia itu, terangsit penyerang ada lebih lihe. Dengan goloknya, golok Tian Kong Pek Cui itu, Owokan Ia jadi sangat jengah, tapi karena gusar, ia serukan Xiao Chun malam ini aku mesti dapatkan keputusan dengan tua bangka dari Hoa Isiang, siapa mampus siapa hidup, kalau tidak, tak mau aku berhenti. Siapa takut mampus dan sayang jiwanya, lekas dia kembali ke perahu, jangan dia rubuh dengan pecewa di sini. Tanda petik. Xiao Chun, juga Liong Jiang dan Kui Liong Teng, tahu ketua pengadilan itu telah menjadi kulap, tanpa kata apa. Mereka bergerak maju, akan kurung rumah di atas mana musuh berada. Gui Chinpang pun mengerti kemarahan Ria O' Kan, yang dua kali kena dipermainkan, ia pun turut maju, tetapi sambil ia berkata memang, Loosu, jikalau kita tidak mundur, kita mesti maju. Hayolah Loosu kita cari musuh kita ini. Kata itu tajam tetapi O' Kan tidak dengar, dia hanya meloncat terus, naik ke atas rumah, sedang Chinpang maju dari sebelah barat. Xiao Chun pun terlihat, dari timur menuju ke utara. O' Kan menuju ke huungan barat, dari situ ia turun ke payon, untuk mencari musuh, baharu ia sampai atau satu bayangan loncat ke tembok di sampingnya di mana bayangan itu berdiri dengan kim KS setoklip atau ayam emas berdiri dengan sebelah kaki. Eh, penjahat yang tak tahu malu, kau masih tidak mau datang untuk terima binasa demikian orang itu mengejek. Jikalau kau masih mendesak, ingatlah, jangan katakan kami keterlaluan. O' Kan ada sangat murka, ia mendongkol sekali karena musuh bermain kucingan, tetapi sekarang ia lihat orang perlihatkan diri, ia puas. Kau main sembunyi saja, kau adalah bangsa pit hu ia berseru. Malam ini jikalau aku tak kasih rasa dengan goloku, kau niscaya belum kenal kepada O' Jietaya. Menyusul katanya itu, O' Kan loncat turun ke tanah. Ia ada cerdik untuk tidak bertempur di atas genteng yang licin dengan air hujan, dari situ baharulah ia hendak hampirkan musuh. Baharu ia hendak loncat pula, atau dengan tiba jendelanya dari rumah itu menjeblak terbuka. Sambil terbitkan suara keras, disusul dengan bentakan bangsat busuk, kau hendak kabur kemana lalu serupa benda melayang menyamber ke arah ia. Dengan gesit Tau Kan egoskan diri. Ia terluput dari serangan, tetapi benda itu jatuh di tanah di dekat ia sambil terdengarkan suara nyaring, menyusul mana, air munkrat dan pecahannya terbang berhamburan. Ternyatalah itu ada sebuah paswah kencing, maka juga air kotoran itu munkrat mengenai orang hang w-e-pang itu muka, kepala dan pakaiannya, hingga segera ia mencium bau harum semerbak. Sial berteriak hengtong tocu ini. Kemudian ia mendam rat pithu, kau cari mampus. Jiet tayamutoh tidak cari kau. Awas, sebentar aku nanti bikin perhitungan denganmu. Orang yang berdiri ditembok tertawa terbahak. Orang di dalam, satu petani, juga tidak takut. Dia sangka akan ada penjahat. Dia kata dengan nyaring bangsat, kau berani banyak lagi. Jikalau tidak dihajar adat, mana kau tahu kelihayanku. Eh, eloho, siow samcu, hayo siapkan senjatamu, mari kita bekuk bangsat bau ini. Petani itu perdengarkan suara nyaring, dia telah menyebabkan terbangunnya beberapa tetangga, mereka itu lantas pada berikan pehiyah hutan mereka. Oh ken mendongkol bukan kepalang. Ah, binatang ini mesti dimampusi terlebih dahulu pikir ia bahna gemasnya. Orang ditembok itu rupanya bisa menduga kemarahannya ketua Hang Bu E Pang ini, ia lantas berseru eh, tujuh dari Hang Bu E Pang, kenapa kau layani segala? Petani yang tak tahu hitam atau putih? Bukankah kau yang mencari susah sendiri? Mari, mari, di sini bukan tempat bertempur, mari keluar. Ucapan itu disusul oleh gerakannya orang itu yang bertindak ke barat selatan. Oh ken telah ditantang, dengan terpaksa ia tinggalkan si petani, ia menyusul. Xiao Chun dan Lion Jiang masih sadar bahwa melayani petani tak ada gunanya, cuma kemerdekaan mereka jadi terbatas, dari itu mereka puas melihat orang, berlalu dari tembok, lalu mereka pun menyusul. Susul, jangan kasih dia lolos Xiao Chun menganjurkan. Juga Chinpang dan Lion Tek turut mengejar. Tidak jauh dari situ ada satu tempat tanpa rumah, sebuah kuburan besar menghalangi di depan mereka, di seputarnya ada pohon Siong, Cui dan Pek. Tembok kuburan ada luas, tinggi empat kaki lebih. Si penantang itu lompat masuk ke dalam tembok itu. Owkan anggap tempat pekuburan itu cocok sekali untuk pertempuran. Gui Tuju, mari kita masuk dari pintu depan, ia kata pada Gui Chinpang. Biar yang lain panjat tembok di sekitarnya. Kita mesti cegah musuh keburu bersiap sedia. Owkan lantas mutar akan pergi ke depan, hingga ia lihat sebuah pintu yang tinggi dan besar dengan papan merek putih dengan huruf hitam, dalam gelap hurufnya tak dapat dibaca. Keduanya segera loncat naik ke atas pintu, akan memandang ke dalam. Jalanan ada diapit dengan kudaan batu, dilihat di waktu malam, keadaannya sangat seram. Bukan melainkan Owikan, juga Chinpang turut ragu. Jikalau musuh umpatkan diri, ada sulit dan berbahaya untuk mereka. Selagi mereka sangsi, dari belakang sebuah hanakan batu terdengar suara tertawa mengejek, lantas satu bayangan berkelebat keluar, bayangan mana pergi ke jalanan terapit pohon, di situ ia tertawa pula, sambil terus berkata kenapa Jiewe sungkan sekali? Apakah kau khawatir tuan rumah hantu di sini tak akan sambut kau sekalian? Mari, aku telah wakilkan kau memberi kabar pada tuan rumah hantu yang izinkan kau dan kawanmu masuk. Hayolah! Mustahil kau hendak tunggu datangnya wakil yang resmi? Jikalau Jiewe ayalan maaf, aku mesti pergi. Bukan main mendelunya Owi kan dipermainkan secara demikian, sampai diabungkam. Pithu, jangan bertingkah. Mari aku antar kau masuk ke liang kubur berseru Wichinpang sambil lompat turun, akan hampirkan musuh itu. Owi kan sudah lantas perdengarkan suitan, lantas ia pun loncat turun akan susul kawannya. Liong Jiang, Liong Tek dan Xiao Chun dengar pertandaan itu, mereka lantas muncul. Jalanan di pekarangan dalam itu tidak becek atau berlumpur, karena diampar batu halus, malah sehabis kehujanan, makin lewasa orang berjalan di situ. Jalanan itu buntu tercegat kuburannya, yang besar dan lebar, di depan mana, di depan Bongpai, ada meja abunya. Adalah sesampainya di depan Bongpai, musuh itu loncat naik ke meja untuk terus duduk numperah, bagaikan patung saja. Heng Tong Chu Chu Ong Kan dan Piao Pou Chu Chu Gui Chinpang adalah orang kengou atau Lok Lim Ulung, menampak sikap musuh itu mereka merandek, tapi mereka mengawasi Eh, apakah kau enjau wong dari Hoa Sheng Ong kan tanya dengan bengis. Jikalau kau benar ada ketua Hoa Yang Pei, sudah selayaknya kau bertindak secara laki, tidak seperti sekarang main sembunyi, main senjata rahasia, untuk menghina orang. Aku tidak puas dipermainkan olehmu. Orang di atas meja kuburan itu tertawa terbahak. Oh, rombongan makhluk tak kenal aturannya kata dengan nyaring. Kau semua cuma lihat lain orang hitam, tidak melihat diri sendiri hitam juga. Kenapa kau tidak mau akui diri sendiri tak punya guna hingga kau membuat malu Hang Bu E Pang sendiri? Mengapa kau katai orang lain main secara gelap? Terang sudah, kau semua ada punya metu, tanpa bijahnya hingga mirip dengan si buta. Mustahil loai siang tai hiap kesudian berpandangan cupat seperti kau kawanan maling tikus pencuri anjing yang sangat rendah hina dina. Jikalau kau sekalian benar hendak bikin beres perhitunganmu dengan Hoa Yang Pei, seharus ia sejak meninggalkan surat di Siga Hoasan, kau nantikan saja pihak Hoa Yang Pei datang untuk memenuhi janji, kenapa juga sebaliknya kau culik murid kami? Itulah naibonghon yuh untuk sapu bersih pada kami, tapi perbuatan hina itu tak dapat lolos dari matanya ketua Hoa Yang Pei. Sepantasnya, sesudah gagal, kau mesti lekas angkat kaki, tapi sekarang kau berani datang kemari. Sekali lagi aku peringatkan, lekas kau berlalu, kau bukanlah tandingan kami. Biar urusan kita diurus oleh ketua dengan ketua. Kau sendiri, bangsa tak tahu malu, cuma saja akan bikin turun. Derajatnya hang be'e pang. Nah, siapa tak tahu mampus, marilah maju mari. Dihina secara demikian, dua o'i kan dan gui cin pang murka sekali. Kau ngaco belou to'cde membentak. To'cumu cuma mau ketemu si tua bang k'eng jau wong, ketua dari Hoa Yang Pei. Aku tak sudi layani orang tak punya nama. Jikalau Oh, jadinya kau tidak kenal aku si orang tua orang itu tertawa besar pula. Aku adalah Syok Beng Sin Ie Ban Li Utong dari Kuyen Po di Gunung Kiansan. Kau tentu ketahui, aku dapat menolong orang tapi juga dapat mencelakai orang laku biasa sambung jiwa orang, tetapi sekarang aku inginkan jiwamu sekalian. Sekarang aku telah berikan keterangan, biar sebentar kau jadi setan yang insaf keburukan diri sendiri.